Intro Kemah Restorasi atau Kemros dan Sekolah Caleg Partai Nasdem Gelombang 5 digelar di Kebon Pines Cikole Lembang, Kabupaten Bandung Barat dari mulai hari Jumat tanggal 2 Juni hingga 5 Juni 2023 Kegiatan tersebut dihadiri kurang lebih 300 peserta para caleg DPR RI, DPRD Jawa Barat, DPRD Kabupaten Kota meliputi Dapil Jabar II, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat Dapil Jabar VIII, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indra Mayu Selama 4 hari Bacaleg DPR akan dibekali kemampuan teknis berpolitik agar dapat mewakili masyarakat Jawa Barat Selain pembekalan materi, kegiatan ini pun bertujuan merekatkan hubungan dan kebersamaan antar Bacaleg Partai Nasdem antar daerah pemilihan di Jawa Barat melalui kegiatan alam terbuka di Kemah Restorasi tersebut tentunya dikemas dengan menarik dan semarang Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya Tia Fitriani pada saat ini saya sedang berada di situasi Kemah Restorasi dan Sekolah Legislatif Partai Nasdem ini adalah gelombang yang kelima dimana pesertanya pada saat ini adalah termasuk salah satunya Dapil saya Kabupaten Bandung jadi disini kami digodok kami akan dijadikan menjadi kader-kader calon legislatif yang akan menjadi perpanjangan tangan partai dimana kami akan dijadikan sebagai kader yang betul-betul militan dalam artian kami akan dihibahkan ketika kami terpilih nanti menjadi betul-betul pejuang untuk di masyarakat jadi kami diharuskan menjadi kader yang memperjuangkan dan aspirasi masyarakat di Dapil masing-masing ikuti perjalanan saya hari ini pasti sangat seru dan meyakinkan dalam kegiatan ini peserta digembleng untuk menjadi individu yang memiliki kekompakan dalam berjuang untuk memenangkan Partai Nasdem di belakang saya ini adalah beberapa tenda ini dari calon legislatif dari Jabar 12 disini ada itu terpampang ada foto ini kader kita wali kota Cirebon yang pada saat ini akan maju lagi di legislatif ini tendanya dan kami disini bermalam jadi setiap gelombang itu bermalamnya adalah selama 3 malam ini kami mulai tanggal 2 hari ini dan akan berakhir tanggal 5 kemudian nanti akan berlanjut lagi dengan peserta gelombang berikutnya yaitu dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 Juni dan kegiatan ini adalah merupakan kegiatan yang ketiga jadi kami selalu melakukan kemah restorasi yang sifatnya adalah ingin menumbuhkan rasa kebersamaan dimana ketika kita berkemah kita akan berusaha untuk merasakan bagaimana alam ini menyambut kita udara dinginnya segeranya udara ini akan membuat kami semua juga menjadi satu dan nanti di dalam aula sebelah sana nanti kita akan lihat di aula tersebut disediakan adalah nanti materi-materi dari mulai convassing, public speaking kami diajarkan bagaimana bahwa kami harus bekerja secara kerja politik sehingga kami bisa dekat dengan masyarakat yang akan memilih di dappil masing-masing jadi kemah restorasi ini yang juga merupakan sekolah legislatif partai nasib seluar biasa pokoknya tidak akan ada yang kecewa karena kami digemleng untuk bisa menjadi kompak dan selalu berjuang untuk masyarakat di dappil masing-masing perlu diketahui kegiatan kemah restorasi dan sekolah caleg partai nasdem ini diikuti kurang lebih 1.500 bakal calon legislatif tingkat DPRD kota kabupaten DPRD provinsi hingga DPR RI yang dibagi menjadi 6 gelombang kegiatan dimulai tanggal 21 Mei hingga 8 Juni 2023 dengan masing-masing gelombang mengikuti kegiatan selama 4 hari para peserta yang mengikuti berbagai kegiatan ini tentunya diberikan pelayanan yang baik dari Panitia di belakang saya ini adalah tenda untuk makan jadi kami Panitia, saya juga sebagai Panitia merangkap sebagai peserta pada hari ini kami dia akan makan selama 3 kali sehari sehingga peserta semua terjamin makannya mereka terjamin dan ini juga tenda ini terbuka terus sehingga ketika mereka memberikan air panas tersedia dispenser yang menyediakan minuman hangat dan ini adalah para peserta yang masih menikmati makan malamnya sebentar lagi kita akan memulai acara di aula dimana di aula ini adalah pembukaan gelombang kelima sekolah legislatif dan kemah restorasi ini ikuti terus kegiatan saya hari ini karena hari ini akan sangat luar biasa dan pada hari ini Alhamdulillah cuacanya cerah, kemarin cepat hujan hari ini cuacanya bagus sekali dimana nanti materi-materinya akan sangat luar biasa ada outbound juga jadi pagi hari besok kami harus sudah siap setelah salat subuh berjemaah kami akan melakukan senam pagi yang akan diselenggarakan di area sebelah sana dan itu diikuti oleh seluruh peserta dari mulai senam pagi lalu kami akan sarapan pagi dilanjutkan dengan outbound outboundnya ini adalah semakin merekatkan menemukan kekompakan di antara caleg sehingga tidak ada lagi istilah caleg saling cakar menyakar tapi disini akan saling merangkul saling support bagaimana Nasri menjadi pemenang di pemilu 2024 pembekalan materi yang akan diberikan dalam kegiatan ini tentu menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing yakni pembekalan berupa public speaking membranding diri membangun citra metode kampanye hingga materi penggalangan kekuatan serta fungsi kewenangan dan tanggung jawab sebagai seorang legislatif masih dengan saya Tia Fitriani di belakang saya ini adalah ruangan untuk nanti materi akan disampaikan ini adalah aula kita dimana di aula ini akan nanti disampaikan beberapa materi materi yang terus menerus diberikan dengan narasumber yang berganti-ganti sehingga ini menimbulkan sebuah apa ya gairah baru ketika materi itu disampaikan oleh narasumber yang berbeda-beda dan sangat luar biasa seperti kemarin kami diberikan materi untuk public speaking ini langsung dari pakarnya dari kakak Coki Sitohang yang pada saat ini maju juga dari Partai Nasdem untuk DPR RI dan disini yang hadir adalah perwakilan dari DAPIL Jabar 1 Jabar 2 maaf Jabar 2 dan tadi Jabar 12 jadi Indramayu dan Cirebon Kota Kabupaten juga Keputusan Bandung dan KBP Keputusan Bandung Barat disini nanti rata-rata peserta dari setiap gelombang adalah sekitar 200-300 orang kenapa pada saat ini Partai Nasdem DPR Partai Nasdem mengadakan bergelombang kalau dulu tahun 2014 dan juga 2000 apa sebelumnya 2022 kemarin kami ingin mengadakan itu semua dikumpulkan jadi ada ribuan orang yang berkumpul di area yang sama disini waktu itu ini lebih besar tapi karena sekarang kami ingin lebih fokus bagaimana kakak-kakak panggilan kami untuk kader-kader ini adalah lebih merasakan secara pribadi mereka bisa menyerap setiap pembelajaran dengan disertai suasana yang akrab di perkemahan ini sehingga pesertanya pergelombang ini ada antara 300 orangannya dan itu semua mereka akan terus mengikuti kegiatan karena setiap kegiatan ini adalah sangat luar biasa kegiatan ini sangat sayang jika dilewatkan dan kami pun nanti akan ada penilaian-penilaian dimana bahwa peserta ini adalah mereka-mereka yang selalu mengikuti kegiatan dan selalu ada di kemah masing-masing sehingga di akhir nanti akan ada permainan-permainan yang melibatkan semuanya ikuti terus perjalanan hari ini karena kemah restorasi dan sekolah legislatif Partai Nasdem ini sangat luar biasa disini kami berusaha menyatu dengan alam dan kami juga dibiasakan untuk saling mengena satu sama lain sehingga kita akan semakin akrab dengan para caleg yang ada jadi insya Allah Partai Nasdem akan selalu ada dan selalu dekat di hati masyarakat Inilah kegiatan pembukaan kemah restorasi atau kemros dan sekolah caleg Partai Nasdem Gelombang 5 yang pelaksanaan pembukaannya dilakukan oleh Ketua DPW Nasdem Jawa Barat Saan Mustofa Sebelum acara resmi dimulai acara diawali dari review kegiatan yang sudah dilaksanakan dari kemah restorasi atau kemros dan sekolah caleg Partai Nasdem Gelombang sebelumnya kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Partai Nasdem oleh seluruh peserta yang hadir Kemudian acara dilanjutkan dengan kata sambutan yang disampaikan oleh Ketua Panitia Kegiatan Hendi Sutresna dan Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat Saan Mustofa Atas nama Panitia kami mengaturkan selamat datang kepada kakak-kakak peserta kemah restorasi dan sekolah calon legislatif Partai Nasdem Jawa Barat tahun 2023 yang pesertanya adalah para mbak caleg di Dapil Jabar 2 dan Jabar 8 RI Jawa Barat kakak-kakak sekalian kemah restorasi dan sekolah calon legislatif ini merupakan bagian dari ikhtiar dan istihad politiknya DPW Partai Nasdem Jawa Barat dalam rangka membantu kakak-kakak untuk mempersiapkan diri dalam rangka memenangkan kontestasi pemilu tahun 2024 yang akan datang dengan keseriusan dan kesungguhan serta tanggung jawab kami dari DPW Partai Nasdem Jawa Barat di bawah arahan Ketua DPW Kakak-kakak ingin membantu kakak-kakak sekalian bagaimana caranya untuk bisa memenangkan kontestasi pemilu tahun 2024 yang akan datang oleh karena itu selama 3 malam 4 hari ini kakak-kakak nanti akan diberikan pembekalan ilmu pengetahuan keterampilan berpolitik yang lebih baik kemudian juga hal-hal yang sifatnya secara teknis akan membantu pada saatnya kakak-kakak turun nanti ke lapangan kedapiannya masing-masing oleh karena itu keseriusan ini harus dan wajib hukumnya dijawab oleh kakak-kakak seluruh peserta dengan serius juga untuk mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir kita akan bisa melihat kalau seseorang ini ingin menang kontestasi nanti ingin terpilih tidak ada jalan lain salah satunya adalah ikuti seluruh materi ikuti seluruh rangkaian kegiatan selama kegiatan di Cikoleng dan yang terakhir atas nama panitia mohon maaf apabila dalam penerimaan sejak registrasi sampai tadi persiapan pembukaan mendapatkan hal-hal yang kurang berkenan tetapi kami akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk kakak-kakak sekalian kakak-kakak adalah tamu dari kami dan kami akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk kakak-kakak kenapa DPW berinisiatif atau berishtia berishtihan secara politik melakukan sekolah calon legislatif dan kemah restorasi ini tentu ini dimaksudkan DPW ingin dari waktu ke waktu dalam proses berproses kakak-kakak menuju pemilu 2024 yang akan datang tepatnya 14 Februari 2024 DPW ingin kapasitas berpolitik kakak-kakak kemampuan berpolitik kakak-kakak dari waktu ke waktu mengalami proses peningkatan yang luar biasa sehingga kakak-kakak memiliki kemampuan politik di atas rata-rata kemampuan politik calon-calon partai lain maka sekolah calon legislatif dan kemamp restorasi yang dilakukan selama 4 hari 3 malam ini DPW sudah merumuskan dan menyusun berbagai format kemamp berbagai format dalam bentuk diskusi materi dengan narasumber yang memang sudah DPW tentukan seperti tadi disampaikan oleh Ketua Panitia di kemamp restorasi ini selain kakak-kakak diberi kemampuan atau materi terkait dengan soal keterampilan berpolitik karena pada kemamp restorasi dan sekolah calon legislatif ini kita menitik beratkan kepada keterampilan berpolitik kakak-kakak semua maka materi-materi pun disusun untuk terkait dengan hal-hal yang sangat praktis yang nanti kakak-kakak bisa terapkan selesai kemampan restorasi dan sekolah legislatif di dapilnya masih masih ada ilmu praktis tapi juga ada kemampuan kakak-kakak untuk beradaptasi maka selama kemampan restorasi dan sekolah calon legislatif disini tidak ada senioritas tidak ada orang yang merasa sangat berpengalaman yang memiliki pengalaman yang lebih dibandingkan yang lain-lain selama kemampan restorasi dan sekolah calon legislatif ini adalah proses pembelajaran buat kita semua maka kita disini posisinya adalah setara atau equal sesama peserta satu sama lain karena disini adalah proses pembelajaran bagi kita semua proses untuk bertukar pengalaman proses untuk sharing sharing tentang pengalaman sharing tentang apa yang kakak-kakak miliki dan sebagainya dan juga mungkin disini untuk bertukar pikiran bertukar gagasan sekali lagi juga bertukar pengalaman sesama perserta kemampan restorasi dan sekolah calon legislatif yang kedua juga kakak-kakak DPW dalam hal ini juga meyakini ketika kakak-kakak dengan segala kesadaran yang dimiliki bergabung dalam sebuah proses perjuangan bersama Partai Nasde dengan cara mendaptarkan diri sebagai calon anggota legislatif baik DPR RI Provinsi maupun Kabupaten Kota tentu selain kakak-kakak juga meyakini bahwa kakak-kakak memiliki potensi memiliki kemampuan dan memiliki kekuatan untuk bisa berkompetisi di dapinya masing-masing dan memenangkan diri kakak-kakak untuk menjadi anggota legislatif pada saat 14 Februari 2024 yang akan datang kami meyakini itu semua kakak-kakak memiliki potensi memiliki kemampuan dan memiliki kekuatan secara individu sebagai calon anggota legislatif maka kakak-kakak mendatang dengan penuh keyakinan penuh optimisme penuh percaya diri bahwa saya akan mampu merauk suara sebanyak-banyaknya di dapinya masing-masing selain kakak-kakak juga merasa meyakini memiliki potensi kemampuan dan kekuatan DPW pun meyakini mendaftarnya kakak-kakak sebagai calon anggota legislatif tentu juga karena keterpanggilan keterpanggilan karena partai nasib adalah partai pilihan pertama pilihan utama yang bisa menyalurkan apa yang menjadi idealisme cita-cita dan gagasan serta komitmen dan keberpihakan politik kakak-kakak semua untuk mewujudkan masyarakat atau konstituen di dapil kakak-kakak menjadi lebih baik dan lebih bermatabat ke depannya atas dua hal itu maka DPW pun berkepentingan keterpanggilan hati nurani kakak-kakak potensi kemampuan dan kekuatan yang dimiliki kakak-kakak secara individu DPW berkepentingan untuk mensinergikan mengkolaborasikan seluruh kekuatan-kekuatan individu yang ada pada seluruh calon di Jabar 2 dan Jabar 8 ini menjadi kekuatan kolektif yang akan membawa Partai Nasdem menjadi kuat besar dan mendapatkan kursi yang signifikan di DPD masing-masing maka kemah rekorasi ini kita desain dalam rangka kita untuk bisa memastikan bahwa 2024 yang akan datang kita benar-benar siap untuk menjadi pemenang di Jabar 2 dan Jabar 8 jadi sekali lagi atas nama DPW mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak semua yang sudah mau mengikuti acara kemah rekorasi dan sekolah calon legislatif semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho berkah serta dikabulkan segala upaya politik kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala berima kasih khususnya kepada seluruh pengurus DPW panitia para ketua DPD dan seluruh bakal calon anggota legislatif baik DPRNI provinsi maupun kabupaten kota mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan bilai topik walidaya salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera buat kita semua salam reformasi partai nasden selalu berjuang menang partai nasden selalu berjuang menang partai nasden menang menang kemudian seremonial acara pembukaan kemah restorasi atau kemros dan sekolah caleg partai nasden gelombang 5 secara simbolis dilakukan dengan memencet tombol bersama di atas panggung untuk dapil jawa barat 2 dan jawa barat 8 secara resmi dibuka terima kasih terima kasih dan kemah restorasi dan sekolah tahun lagi selanjutnya dan akhir acara pembukaan ini ditutup dengan pembacaan doa berakhir sudah kegiatan saya hari ini yang jelas saya akan selalu tetap disini sampai dengan nanti tanggal 8 Juni semangatnya akan terus ada dan ada terus dan insyaallah akan bertemu di 2024 yang akan datang Wassalamualaikum Wb Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 terima kasih telah menikmati